Apakah kamu tahu, di film serial kartun Spongebob Squarepants, Nyonya Puff, si ikan buntal, adalah guru mengemudi yang sudah meluluskan banyak murid di Bikini Bottom, kecuali satu muridnya yakni Spongebob. Bahkan saat ia mengajari Spongebob, ia seringkali masuk keluar penjara karena ulah Spongebob. Namun, tahukah kamu bahwa ada cerita mengerikan di balik karakter Nyonya Puff? Ada satu episode yang mana saat Spongebob mengenalkan Nyonya Puff ke Tuan Kreb, dan Tuan Kreb berkata bahwa Nyonya Puff sudah menikah. Namun ada hal yang mengerikan terjadi pada suaminya. Oh ternyata, kamu lihat kan, di episode ini memperlihatkan bahwa suaminya Puff sudah dijadikan lampu oleh nelayan. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Kreb, bahwa hal mengerikan terjadi pada suaminya Puff.